Oke, dengan video kali ini saya akan membuat tutorial cara mencetak foto menggunakan mesin print. Ini tintanya masih menggunakan tintas print kertas ya. Kertas biasa, kertas APS, tetapi bisa dijadikan untuk kertas foto, seperti ini. Nah, ini kertas foto ini ya, Sobat. Jadi Sobat tidak perlu mencetak foto lagi di tempat pencetakan foto, asal ada mesin printnya, gitu. Tintanya Sobat, pakai tintas APS saja, tidak usah pakai tintas yang khusus itu. Hasilnya sama seperti pencetakan foto ya, asal ada mesin print di sini. Nah, seperti inilah dia, tutorialnya. Ini sobat tidak usah pakai tinta khusus itu ya, khusus kertas foto ya. Pakai tinta kertas APS itu bisa. Hasilnya pun sangat memuaskan, jadi tidak perlu pakai pencetak foto apa segala macam. Nah, ini lagi di proses ya. Dilihat itu, disimak videonya. Agar tidak salah paham. Oke, ini adalah foto 3 mangga. 1 mangga, 3 pribadi istilahnya. Pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Dan enggak aku pakai virus terus ya. Ini saya memakai merek Canon MG257 OS. Kalau pakai print lain juga bisa. Tidak ada bedanya. Ini lagi proses pengeri. Pemperinan ya. Lihat hasilnya. Sama saja seperti di pencetakan foto. Ini jujur saya pakai tinta APS. Bukan tinta khusus foto. Dibiarkan dulu ya. Tidak usah disentuh karena belum kering ya. Seperti ini hasilnya. Sangat memuaskan ya. Seperti pencetakan foto Di tempat pencetakan khusus Hanya modal mesin print-nya aja. Jadi, enggak usah Harus pergi ke pencetakan foto. Mungkin kalau sobat tidak punya mesin print Ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau ada mesin print Enggak usah pakai pencetakan foto. Tinggal print aja di sini. Lihat hasilnya. Ini yang digambar. Eh, tadi sudah lewat ya. Tadi sudah saya tunjukkan. Seperti itu. Ya, itu aja videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. 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 Terima kasih.